Ayo, ayo, sedih. Aduh. Viral supir angkot feeder Palembang Cekcok hingga dikeroyok oleh pekerja pengaspalan jalan. Tengah ramai detik-detik saat supir angkot feeder Palembang terlibat cekcok dengan sejumlah oknum pekerja jalan di Sukabangun, Palembang. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media salah satunya akun Instagram atvedermusi pada Selasa, 21 Mei 2024. Di saat pramudi kami sedang memberikan penjelasan malah terjadi penyerangan terhadap pramudi kami dan tidak hanya diserang oleh salah satu orang tapi pramudi kami malah dikeroyok oleh beberapa oknum pekerja pengaspalan jalan hingga pramudi kami terkena pukulan dan tendangan oleh oknum tersebut, tulis keterangan pada unggahan. Melansir Instagram tersebut, nampak keterangan unggahan menjelaskan kronologi awal cekcok di antara kedua pihak. Dijelaskan akun tersebut, insiden itu terjadi di salah satu jalan di Sukabangun antara supir pramudi unit armada dan pekerja pengaspalan jalan. Pukul 12.40 WIB, unit mobil feeder dengan nomor FD604 Bernopol BG1453OY berhenti di titik rambu bus stop yang sudah ditentukan pemerintah. Saat selesai menurunkan penumpang, terlihat mobil hitam di depan angkot feeder Palembang terus berjalan. Kemudian saat supir angkot akan melaju, tiba-tiba kendaraannya malah dipukul atau digedor secara kasar oleh oknum perbaikan jalan tersebut. Supir angkot itu lantas menurunkan kaca pintu mobil dan sempat terlibat adu cekcok di antara keduanya. Di saat supir feeder itu memberikan penjelasan malah terjadi penyerangan terhadap pramudi di lokasi itu. Ternyata supir mobil itu tidak hanya diserang oleh satu orang namun malah dikeroyok oleh beberapa oknum pekerja pengaspalan jalan. Disebutkan jika supir feeder terkena pukulan dan tendangan oleh oknum pekerja tersebut. Saat ini, tim feeder LRT Musi Emas sedang bergerak untuk mengusut kasus ini dibantu pihak berwajib, barang bukti CCTV, olah TKP dan visum korban. Sementara itu, belum diketahui bagaimana tanggapan dari pihak pekerja pengaspalan jalan atas insiden cekcok ini. Hingga berita ini dimuat, Tribun Sumsel masih berupaya mengetahui update dari insiden yang kini viral. Video yang berdurasi 2 menit ini pun kini ramai ditanggapi oleh warganet. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.